Ada tak rasa cemas Ustadz naik motocycle dari hotel tadi? Ada rasa cemas sikit. Ya Allah, jangan terjadi apa-apa. Sakitnya tak seberapa, malunya. Sebab kameramen sudah streaming ini. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Makanan yang dimakan berubah menjadi koresterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Yang dibelikan kepakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Yang diwakapkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghapal Quran, itu yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya empat kelas, totalnya enam belas kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semuanya. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut. 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Berkah selalu, warakallahfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik, burung balam, burung balam di Pulau Batam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Adi Sayyidina Muhammad. Dari hotel menuju Mutiara Function Hall, saya dibawa berpusing-pusing. Saya tanya, kita ini nak kemana? Ride to Jannah. Oh, jauh perjalanan ini. Syarat masuk ke dalam Jannah itu, tidak cukup hanya setakat baik. Banyak orang baik. Maka syarat utamanya adalah, Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu an la muhammadan rasulullah. Itu syarat yang paling utama. Sebelum solat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum umrah, sebelum haji, sebelum jihad, yang pertama sekali, dia mesti berani untuk mengatakan, la ilaha. Tidak ada satupun yang disembah, tidak ada satupun yang dipertuhankan, illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu keistimewaan daripada ajaran Islam. Tajuk kita malam ini, Islam sejati, Islam dari hati. Ada Islam yang tidak datang dari hati. Ada. Ketika Nabi SAW berdakwah di suku-suku kabilah-kabilah, lalu mereka mengatakan, kami ini Islam. Turunlah ayat. Wa qalatil a'rabu a'amanna. Orang Arab berkata, kami beriman. Kata Nabi, membacakan ayat, Qul, katakan kepada mereka, Ya Muhammad SAW, Lam tu'minu. Kamu belum beriman. Kerana hanya baru setakat di ujung lidah, di tepi bibir. Belum lagi masuk ke dalam hati. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang berubah. Dari mana datangnya cinta, dari WA turun ke FB. Jadi, baru hanya setakat di bibir, belum lagi. Dia mesti sejalan antara bibir dengan hati. Mana yang lebih dulu, hati atau bibir? Maka sesungguhnya semua berawal daripada hati. Kalau sama yang di bibir dengan yang di hati, namanya sejati. Kalau lain di bibir, lain di hati, namanya munafik. Mulutnya berkata Allah, hatinya berkata, Lata, Muzah, Manat, Hubal, Jipti, Tawud, Naham. Itu nama Tuhan-Tuhan orang musyrik dulu. Maka dalam Islam, hati dulu. Ala fil jasa di mutrah. Ketahuilah di dalam badan itu, ada segumpal, ada sekepal, ada seketul. Iza solahat, solahal jasa dukuluh. Kalau dia baik, maka badan ini, dari ujung rambut ke ujung kaki, ikut baik. Wa iza fasadat, tapi kalau dia rosak, dari ujung rambut ke ujung kaki, ikut rosak. Kata Nabi, Ala wahiyal qalb, dia adalah qalb. Kata orang Melayu, qalbun, qalbu. Sudah jadi bahasa Melayu. Mari kita jaga qalbu kita. Tapi hati-hati juga. Salah sebut, salah makna. Qalbu, hati. Qalbu, dok. Nah jadi, mesti kata qalbu. Yang mana yang betul ni Ustaz Abdul Samad? Qalbu tu hati ke jantung. Nanti bila saya sebut hati, kata yang satu lagi, jantung. Maka saya pakai dua-duanya, jantung hati. Orang biasa kalau dah sayang, dia katakan, kaulah jantung hatiku. Pelipurlah pengobat jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelam. Maka orang selalu mengaitkannya dengan hati. Kenapa dia disebut dengan jantung? Kerana bentuknya memang macam jantung pisang. Jadi bila kita tengok, kita belah, tengok jantung pisang, memang bentuk dia macam jantung pisang. Sebesar genggaman kita. Jadi kalau saya, tangan saya yang tak terlampau besar, sebesar inilah jantung saya. Jadi Tuhan, kalau besar badan dia, besar jantung genggam dia, sebesar itu pula lah di dalam. Yang berdegup, berdetak. Selama hayat dikandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berembus, selama darah masih mengalir. Berdegup dia. Biasanya jantung ini, bisa, boleh lebih cepat daripada biasa. Sebab apa? Sebab jatuh cinta. Jatuh hati. Maka disebut, jantung, hati. Kenapa? kena hati, berdebar di dalam. Maka, hidup kita ini semuanya, mata boleh menengok, tangan boleh bergerak, lidah boleh bercakap, telinga boleh mendengar. Itu kerana, jantung masih berdetak, masih berembus. Kalau sudah jantung berhenti, maka berhentilah darah, berhentilah semuanya. Itulah maka kata Nabi, semuanya, pada jantung. Kalau jantung baik, yang lain ikut baik. Kalau jantung tak baik, maka yang lain, ikut menjadi tak baik. Maka kita jaga. Dari mana Islam yang sejati, Islam yang sejati, datang daripada hati. Ada kelompok di kota Al-Madinah, Al-Munawarah, nama pemimpinnya, pengetuanya adalah, Abdullah bin Ubayy, bin Salul. Di depan Nabi, kata dia, ya Tuhan saya Allah, tapi di belakang Nabi, Iza lakul ladhina amanu, kalu amanna. Wa iza halau ila syayatinihim, kalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Iza lakul ladhina amanu, kalu amanna. Kalau jumpa dengan orang beriman, amanna. Kami beriman, kami sama dengan kamu. Wa iza halau ila syayatinihim, tapi kalau dia sedang berjumpa dengan setan-setan mereka, makna setan-setan mereka, pemimpin mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, bila jumpa dengan pemimpin mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kamu juga. Inna ma'akum, inna ma'akum mustahzi'un. Kami berkawan dengan orang beriman itu, untuk olok-olok saja, untuk ejek-ejek saja. Bukan dari hati, dari mulut. Sekarang, kita tak sama macam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah memang dari hati. Sebab dia awalnya tak Islam. Jumpa dengan Nabi masuk Islam. Kita, ayah kita Islam. Saya, nama saya Abdul Samad. Nama ayah saya, Bakhtiar. Nama atuk saya, Yahya. Nama onyang saya, Matsyah. Saya tak tahu datuk yang keberapa, yang mu'allab, yang masuk Islam. Karena kami orang Melayu, dari datuk-datuk dulu Islam. Jadi, awal-awalnya kita ini memang, Islam kita tidak dari hati. Tapi dari mulut saja. Beza dengan kawan-kawan saya, sahabat saya yang mu'allab. Mereka memang mencari, membaca, selepas itu dari hati, paling dalam dia bersyahadat. Jadi, memang awal-awalnya kita mungkin, dari mulut saja dulu, lalu ke hati. Beza dengan mereka. Kalau mereka hatinya dulu, selepas hatinya, baru mulutnya. Jadi, bagi kita di negeri Melayu, lahir di tengah komuniti, masyarakat muslim, maka awal-awalnya memang mulut saja dulu. Baru lama-lama, masuk dia ke dalam hati, melalui proses yang panjang. Sama macam orang minum kopi. Awal-awal terasa pahit, lama-lama agak suka, lama-lama terasa sedap, lama-lama, bini lupa, kopi tak boleh lupa. Begitulah kehidupan ini, ada prosesnya. Begitu juga dengan Islam ini. Awal-awalnya mungkin mulut saja, ikut-ikut saja. Selepas itu belajar Islam. Lama-lama barulah dia datang, dari hati yang paling dalam. Sejak mula kecil lagi belajar, mendengar azan di masjid, Ashadu Allah ilaha illallah. Kita pun terikut-ikut, Ashadu Allah ilaha illallah. Belajar sembahyang, Ashadu Allah ilaha illallah. Kalau kita hitung kira satu hari, subuh, azan, dua kali. Ashadu Allah ilaha illallah. Iqoman sekali. Ashadu Allah ilaha illallah. Qobliyah subuh sekali. Ashadu Allah ilaha illallah. Sembahyang subuh sekali. Ashadu Allah ilaha illallah. Duhah sekali. Zuhur, azan, iqoman, qobliyah, zuhur, ba'liyah. Asar, azan, iqoman, qobliyah, asar. Maghrib, azan, iqoman, qobliyah, maghrib, ba'liyah. Isya, azan, iqoman, qobliyah, isya, ba'liyah. Tahajud. Ashadu Allah ilaha illallah. Lama-lama, dia pun masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, terbawa ke dalam mimpi, terbawa ke dalam pikiran, maka sedang mengigau pun. Itu yang kita cakapkan. Maka ada orang yang masuk ke hospital dalam keadaan tak sadarkan diri, maka yang keluar dari mulutnya adalah La ilaha illallah. Tadi istri saya kirim WhatsApp. Kata dia, tadi malam ustadz mengigau. Saya takut betul. Apa yang saya cakapkan? Sebab kita tak sadar. Yang cakapkan, katanya, Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Saya tak ada cakap yang lain. Tidak ada. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita dengarkan, apa yang selalu kita cakapkan, itulah yang akan datang ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang sakaratul maut. Mudah-mudahan, kalau sehari semalam, pagi, petang, siang, pagi, hingga akhirnya kita semua akhir khusmul khatimah insyaAllah. Maka kalimah yang keluar dari mulut kita bila kita mati nanti, La ilaha illallah. Tak susah istri mentalkinkan suami, tak susah suami mentalkinkan istri. Sekejap saja dia ajar, La ilaha illallah. Sebab dah itu dalam fikirannya, dalam hatinya. La ilaha illallah. Tapi kalau yang dalam fikiran tidak, La ilaha illallah. Susah. La ilaha illallah. Mana surat tanah. Boleh kita tersenyum hari ini, tapi ini true story. Terjadi pada sesetengah masyarakat yang fikirannya itu bukan kepada Allah SWT. Nah, bagaimana supaya dia datang dari hati? Yang pertama sekali, kita perlu membiasakan diri. Dibiasakan hidup bersih. Supaya bersih. Udah-udah kecil kita katakan, Eh kotor jangan pegang ini. Cepat mandi bersih. Untuk membiasakan diri. Kita pun begitu juga. Kita biasakan dari mula pagi, masuk ke masjid, tahyat al masjid, qobliyah, bakdiyah, selepas sembahyang. Afdolul zikri la ilaha illallah. Maka kalau kita dah terbiasa, maka bila kita menengok sesuatu, ingat cepat kepada Allah. Masya Allah, Tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billah. Maka cepat kita membalikkannya kepada Allah. Oh, kereta awak ini eloklah. Itu datang dari Allah. Masya Allah, Tabarakallah. Ini anak awak? Ya, comel Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Cepat membalikkannya kepada Allah. Kalau kita balikkan kepada diri kita, nanti kita menjadi takbur, sombong. Itulah pintu setan masuk. Ain namanya. Ain penyakit yang datang daripada mata. Dari mata muncul hasad. Di situ setan masuk ke dalam. Maka semuanya berawal dari nama Allah. Semua perbuatan kita diawali dari Allah. Saya tadi nak melangkah kemari. Menyebut nama Allah. Bismillah hitawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Masa duduk di atas motosikel tadi. Apa yang saya cakapkan? Subhanallah zi sahara lana hadha. Wa makuna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Maha suci Allah. Yang sudah menundukkan kereta yang besar ini. Jangan sampai dia membawa saya. Saya yang membawa dia. Sebab dia lebih besar. Lebih berat daripada saya. Asal muasal doa subhanallah zi sahara lana hadha itu. Doa naik kuda. Subhanallah zi sahara lana hadha. Maha suci Allah yang sudah menundukkan kuda ini. Sebab kuda ini binatang yang liar. Dia boleh melompat. Dia boleh melawan. Rupanya sekarang kita tak naik kuda. Kuda besi. Dia boleh juga melawan. Kalau kita silap salah sikit. Ada tak rasa cemas ustaz naik motosikel. Dari hotel tadi. Ada rasa cemas sikit. Ya Allah. Jangan terjadi apa-apa. Sakitnya tak seberapa. Malunya ini. Sebab kameramen sudah. Ini. Streaming ini. Live ini. Esok na'udzubillah keluar berita. Ustaz sama naik motosikel jatuh. Na'udzubillah. Jadi semua serah pada Allah. Selepas itu. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi semasa ustaz naik motosikel tadi. Apalah yang ustaz cakapkan selama di atas. Subhanallah. Wa alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Yang suci itu Allah. Bukan saya. Kamu ini orangnya suci. Kamu ini orangnya bersih. Kamu tak ada dosa. Subhanallah. Yang suci itu Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Oh. Ustaz Abdul Samad. Yang mulia. Profesor. Ustaz Doktor Haji Abdul Samad. CMA PHD. Tinggal satu yang belum. Almarhum. Alhamdulillah. Yang layak dipuji-puji itu Allah. Bukan saya. Oh. Ustaz Abdul Samad. Ustaz yang besar. Allahu akbar. Yang besar itu Allah. Bukan kita. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Tiada daya. Tiada upaya. Bangkit subuh tadi. Bertolak dari Riau. Pulau Sumatera. Pergi ke Jakarta. Dari Jakarta. Ke Bandar Seri Begawan. Malam ini kita jumpa. Bukan kuasa. Kita. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi cakap. La hawla wa la quwata itu. Kita cakapkan. Selepas semuanya sukses. Program kita dah berjalan. Dipuji orang. Baru kita katakan. Ini semua datang dari Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Oh. Bisnes awak ni luar biasa. Rumah besar. Kereta. Besar motosikal. La hawla wa la quwata illa billah. Selepas kita buat. Selepas kita buat. Bukan sebelum berbuat. Ini banyak orang sekarang. Dia malas. Dia tak jaga pagi. Dia pun tak sembahyang subuh. Dia pun tak bekerja. Bila ditanya orang. Kenapa awak tak kerja? La hawla wa la quwata illa billah. Itu. Tak betul. Ajaran Islam itu. Selepas kita berbuat. Selepas action. Maka semuanya kita balikkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini berangkat daripada hati. Selepas kita biasakan setiap hari. Mendengar. Yang didengar yang baik-baik. Kalaupun lagu-lagu. MP3. Video. MP4. Instagram. Youtube. Yang kira-kira mengingatkan kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Grup-grup WhatsApp. Apa yang dia kirim. Apa yang dia share. Apa yang dia bagi. Kalau boleh mengingatkan kita kepada Allah. Kita teruskan. Tapi kalau hanya melalaikan kita. Membuatkan kita lupa. Maka ingat. Kita mati bersendirian. Memang tadi. Semasa naik motor cycle. Ramai memang. Tapi kalau mati sendiri. Yang mengantar ke kubur. Ramai. Tapi menghadap Allah. Walakada jiktu munafurada. Kamu akan datang menghadap. Aku kata Allah sendirian. Kama khalaqanakum awwala marrah. Sebagaimana dulu aku ciptakan kamu sendirian. Kamu pun juga akan mati menghadap Allah sendirian. Istri yang katanya. Aku tak boleh hidup tanpa engkau. Sebelum malaikat maut datang. Selepas datang. Boleh juga. Artinya apa. Kebersamaan kita ini. Sebelum kematian datang. Selepas itu. Semuanya tinggal. Maka kita sadarkan dalam hati kita. Bahwa. Setelah kita membiasakan diri. Maka kita ikuti. Amalan-amalan. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Allah. Mabarik li umati fi buku riha. Berikan berkah pada umatku ini. Orang yang paling awal. Jaga tidur. Siapa yang paling awal. Jaga tidurnya. Dia yang paling mulia. Maka ada orang yang jaga pukul 2. Ada pukul 3. Ada pukul 4. Sekarang. Waktu subuh. Di bandar Seri Begawan. Pukul berapa? Pukul 5. Pukul 4. Nampaknya lama dah tak semang subuh. Okeylah pukul 4. Sejam sebelum azan subuh. Kalau boleh. Satu jam sebelum azan subuh. Kita dah jaga. Selepas itu kita bersih. Selepas itu. Innal malaikat ta ta'adza. Malaikat itu merasa tersakiti dengan bau-bau. Itu maka Nabi suka tapayyuk. Pakai minyak wangi. Pakai perfume. Yang wangi-wangi. Nabi suka. Malaikat pun suka. Minyak gaharu. Minyak gaharu yang mahal. Saya pernah dikasih orang minyak gaharu. Satu botol kecil itu kata dia seribu ringgit. Seribu ringgit Brunei. Sampai sekarang tak saya pakai. Sebab saya kemana-mana bila saya bawa. Bila saya pakai pasti jamaah lain minta. Nanti bila saya pakai yang lain minta. Saya menangis. Saya letak. Saya letak di kamar. Jadi bila nampak saya bawa minyak wangi. Itu yang murah-murah. Minyak gaharu yang ada dalam hutan. Sampai dalam hutan ada pokok kayu. Pokok kayu ini dipotong. Dikapak. Di dalam itu ada hitam. Itulah kemudian dikeluarkan minyaknya. Setetes demi setetes. Menjadi satu botol kecil. Mahal. Wangi. Pokok kayu ada yang wangi. Ada pula jamaah Malaysia membagi saya minyak. Kata dia ini ustaz dari kijang. Ini dari kijang. Ada orang Arab bagi saya minyak. Kata dia dari ambar. Ambar itu dari perut ikan paus. Jadi rupanya ada yang dari pokok kayu. Di to'if ada yang dari ma'ul warda. Ma' artinya air. War bunga mawar. Ma'ul ward. Sudah jadi bahasa Melayu. Mawar. Bunga mawar. Ros. Jadi ada pokok kayu yang wangi. Gaharu. Ada bunga yang wangi. Mawar. Ada dari perut ikan paus. Ada yang dari kijang. Lama saya berpikir. Manusia ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tak ada yang wangi. Cubalah tak mandi agak dua hari. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Haiwan ada yang wangi. Tanaman pokok kayu wangi. Diciptakan Allah untuk kita semuanya. Jadi kita ikuti sunnah-sunnah Nabi. Jaga malam. Guna wangi-wangi. Selepas itu kita menghadap Allah. Sembayang solat-sunat wudu. Usalli sunnatal wudu. Raka'ataini lillahi ta'ala. Selepas dua raka'at. Rupanya masih lama lagi azan subuh. Solat-sunat taubat. Sebab kita banyak dosa. Selepas itu solat-sunat tahajud. Selepas itu solat-sunat hajat. Apa hajat-hajat? Untuk hajat, istri hajat, suami hajat, anak hajat negeri. Selepas itu sembahyang solat sunat witir. Tutup. Selepas itu duduk berzikir menunggu azan. Zikirnya tiga. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahal'azim. Alladhi la ilaha illahu al-hayul qayyum wa atubu ilaih. Selepas itu salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Selepas itu tahlil. Afdhalu zikri fa'alam. Annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada orang berzikir dia suka bersuara. Astaghfirullahal'azim. 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 Ada yang dia ingin hening sunyi sepi senyap. Yang berzikir sepi sunyi senyap. Ada dalilnya. Wa gukur rabbaka fi napsika. Sebutlah dirimu dalam hatimu. Pelan-pelan hanya engkau dengan Allah saja yang tahu. Yang berzikir kuat-kuat pun ada dalilnya. Mana dalilnya? Ketika azan dikumandangkan kuat. Setan lari wa'alaiha duratun. Duratun. Maaf. Maaf cakap. Setan lari terkentut-kentut. Itu maka azan kuat. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu dalil azan. Maka kalau kita membacakan ayat-ayat ruqiyah. Menghalau hantu setan. Yang dipakai itu yang kuat. Bukan yang pelan. Allahu akbar. Yang dipakai kuat. Allahu akbar. Al-ayyul kanyum. Tak. Sebab masuk ke telinganya. Masuk ke otaknya. Masuk ke tangkai jantungnya. Masuk ke hatinya. Keluar. Masuk ke tulang sumsumnya. Keluar semua. Hantu setan yang mengganggu dia. Lalu kemudian selepas itu pagi. Kalau puan memasak. Atau beli makanan. Jaga semua keluarga. Selepas itu keluar dari rumah. Ke ofis tempat bekerja. Bismillah. Itawakkal. Tualallah. La hawla. Wala quwata illa billah. Sampai di ofis tempat bekerja. Di depan komputer. Laptop. Bekerja. Selepas itu rehat sejenak. Berzikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Sebab kalau kita layan. Cakap orang yang tak tentu. Menceritakan lagi. Orang bini. Orang cucu. Orang menantu. Orang tak lepas-lepas. Tak habis-habis. Zaman dulu. Orang kalau ingin geribah. Menceritakan air orang lain. Dia mesti datang ke rumah orang. Rumah jiran kiri. Kanan. Muka belakang. Zaman sekarang tak perlu. Kunci pintu pagar. Kunci pintu rumah. Kunci pintu bilik. Pun sibuk. Menceritakan orang. Di mana? Grup whatsapp. Mulut. Tekunci. Tangan berbicara. Mulut terkunci. Tangan berbicara. Jadi memang. Godaan untuk berbuat dosa. Di zaman kita sekarang ini. Lebih hebat. Daripada zaman dulu. Tapi kalau ada orang yang sekarang berkata. Kenapalah saya hidup zaman sekarang. Ustaz Abdul Soman. Kalau lah saya hidup zaman dulu. Mungkin saya jadi sahabat Nabi. Kenapa saya hidup zaman sekarang Ustaz Abdul Soman. Menurut ilmu Allah memang awak sesuainya hidup sekarang. Kalau hidup zaman Nabi. Boleh jadi bukan jadi sahabat Nabi. Jadi sahabat Abu Lahab. Nah jadi kita terima sajalah takdir Allah hidup zaman sekarang ini. Jangan berkeci hati. Jangan bersusah hati. Saya tidak pernah mengutuk takdir menyalahkan nasib. Saya hidup lahir tahun 1977. Sekarang 2024 sampai ke Brunei Darussalam. Bila saya sebut 177 banyak yang tak percaya. Saya tengok Ustaz Abdul Soman ini umurnya macam 27. Umur ini bukan masalah angka. Tapi masalah rasa. Jadi kalau kita rasa kita muda. Ya kita muda. Kalau kita rasa tua. Kita tua. Jadi kita selalu merasa bahwa umur kita masih ada lagi dikirimkan Allah. Kalau kau bagi aku esok pagi hidup ya Allah. Berarti esok pagi aku masih boleh beramal soleh. Kalau kau matikan aku malam ini ya Allah. Berarti memang esok pagi kita tak ada dosa lagi. Orang beriman tak pernah berkeci hati. Tak pernah takut. Tak pernah khawatir. Saya bagitahu ke istri, ke anak-anak saya. Saya pergi ke Sabah, ke Sarawak, ke Brunei Darussalam, ke Semenanjung, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Setahun empat hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Ini Brunei Darussalam dua hari. Hari Khamis, hari Jumat. Hari Sabtu, hari Ahad. Di Sabah, selepas itu saya akan balik dari KK, terus ke KL, terus ke Riau. Jadi pergi sementara. Seandainya ajal sampai, maka jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Jangan takut cerita mati. Suami jangan takut cerita mati pada istri. Isteri jangan takut cerita mati pada suami. Sebab kita semua akan mati. Bila kita tak pernah cerita mati, ketiba kita mati, mereka syok. Mereka terkejut. Tapi bila kita tiap hari cerita mati, mereka pun heran. Ini ayahnya tiap hari cerita mati, tapi tak mati-mati. Jadi, almarhumah mak saya selalu sampai tiap hari cerita mati. Nanti bila aku mati, aku tak ada anak perempuan. Aku ingin supaya tak sakit-sakit. Aku ingin supaya lepas mandi bersih, mati sebab kamu. Jadi kita semua pun merasa siap, tidak terkejut. Kenapa? Kerana memang hidup ini pasangannya adalah mati. Muda itu pasangannya adalah tua. Sehat itu pasangannya adalah sakit. Berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi, boleh. Siapa yang nak tulis di baju t-shirt, boleh. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Tapi baju yang bertulis macam ini, jangan bawa sembahyang Juhan. Nanti orang belakang baca. Betul juga. Encik Puan-Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas kita biasakan mendengar zikir-zikir ini, hidupkan diri kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari sampai malam, Jangan tidur terlampau malam sebab susah bangun untuk tahajud malam. Jadi, usahakan cepat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca sekarang. Boleh tertidur. Kadang tak dibaca pun tertidur. Ada orang susah nak tidur. Kena penyakit insomnia. Saya ni usah sama, susahlah tidur. Bila awak tertidur, sembahyang Jumat waktu khotib naik ke atas. Haa, bila khotib dah naik, menguap tu. Orang yang tertidur itu ada dua sebab. Yang pertama digoda syaitan. Yang kedua, kurang gizi. Maka kita mesti makan yang sihat-sihat. Yang tidak ada banyak mengandung penyakit. Dari mana makanan penyakit itu datang? Al-ma'idatu baitu kullida. Perut adalah rumah segala penyakit. Semua penyakit itu datang daripada perut. Itu maka kata Nabi, Kulu makanlah. Wasrobu minumlah. Walatus ribu. Jangan berlebih-lebih. Kenapa kita disuruh makan buah dulu? Sebab bila kita dah makan buah, Perut kita kenyang. Sikit kita makan nasi. Kenapa kita disuruh mengunyah? Sebab orang yang mengunyah banyak, Itu dia cepat kenyang. Orang kalau mengunyah banyak, Tapi kalau kunyahnya sikit, Kanan, kiri, Bull. Dia lambat kenyang. Kalau lambat kenyang, Banyak yang dimakan. Nanti mungkin orang bercakap, Ini Ustaz Somad, Ini kurus, Ini kena kurang makan. Bukan. Saya kurus ini bukan kurang makan. Memang sudah takdir saya begini. Saya makan sebanyak apapun, Tak bertambah-tambah. Jadi pernah ada doktor di Batam. Kata dia, Ustaz Somad, Saya tengok Ustaz ini kurus betul. Kalau boleh Ustaz agak gemuk sikit, Supaya orang segan. Rupanya kalau kita kurus, Orang tak segan. Kata dia, Coba Ustaz kalau gemuk sikit, Orang segan. Macam mana caranya doktor? Ustaz minum susu sehari tiga kali. Pagi satu gelas, Siang satu cawan, Malam. Saya cuba satu bulan minum, Selepas itu saya timbang, Tak bertambah-tambah. Macam mana ini doktor? Kata doktor, Berarti Ustaz memang sudah takdir Allah. Terima sajalah takdir. Saya cuma ingin nak katakan, Yang kurus tak apa-apa, Yang gemuk pun tak apa-apa, Yang penting sihat. Jangan pikirkan cakap orang. Hidup ini sebenarnya tak susah. Hidup ini tak payah. Yang payah itu, Memikirkan komen manusia. Sebab memikirkan manusia ini. Dulu, Bila kita duduk di rumah, Hari Ahad cuti kita di rumah, Kepala kita tak pening. Sebab kita tak jumpa orang yang komen kita. Sekarang, Bila kita cuti, Hari Ahad duduk di rumah, Makin pening kepala. Kenapa? Semua orang komen. FB komen, Instagram komen, TikTok komen. Maka saya tak ada baca komen. Jadi kalau ada puan yang komen di Instagram, Ustaz Abdul Somad, Itu, Iyakah Ustaz tak ada baca? Ada juga saya baca sikit-sikit. Tapi saya tak ingat. Saya baca sikit, Lepas itu saya lupa. Dan saya tak tahu. Itu, Semuanya ada admin, Yang uruskan, Yang posting semua, Mereka yang buat. Saya bagitahu, Jangan bagitahu saya password. Sebab bila saya tahu, Nanti saya balas haters-haters, Itu semua. Celakalah orang yang tak tahu siapa dirinya. Bila kita tahu diri kita orang yang pemarah, Kita cepat naik darah, Kita nak mengamuk, Telah lepas itu kita main. Sementara orang yang memaki-maki kita, Yang komen kita, Kita pun tak kenal. Bila kita cek, Follower dia, Zero. Rupanya dia pakai fake account. Jadi kita boleh gila lama-lama dengan social media. Nah jadi saya, Posting, Lepas itu, Serahkan kepada Allah SWT, Jangan habiskan waktu untuk sesuatu. Kan Allah SWT akan minta kita pertanggungjawaban. Yang ditanya Allah pertama kali bukan, Berapa anak kamu? Enggak. Yang ditanya Allah bukan, Berapa kali kamu haji? Tidak. Yang pertama ditanya Allah adalah, An umrihi, Umur kamu habisnya kemana saja. Abdul Samad, Kemana umur kamu habis? Saya belajar di Pondok enam tahun. Oke, Selepas itu kemana? Di Kahirah empat tahun. Oke, Selepas itu kemana? Maghribi dua tahun. Oke, Selepas itu kemana? Lepas itu balik menjadi pensyarah sebelas tahun. Lepas itu kemana? Lepas itu terbang ke sana, Terbang ke sini, Terbang ke sana, Terbang ke sini. Menunggu malaikal maut datang. Jadi hidup kita ini sebenarnya, Menunggu ajal datang. Kalau sudah ajal datang, Selesailah semuanya. Jadi kalau ada orang mengadu ke saya, Ustaz Samad, Hidup saya ini berat betul banyak, Cubaan sulit, Susah, Payah, Tenang, Kejap lagi berakhir, Malaikal maut tak lama lagi datang. Hidup ini memang tempatnya bersusah payah. Laka da'ala kanal insana fi kabat. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan. Nampaknya nanti, Kalau anak ini dah sekolah, Agak senang sikit. Rupanya anak sekolah, Kita tak juga senang. Nampaknya nanti, Kalau anak dah belajar di universiti, Agak senang sikit. Anak dah universiti, Tak juga senang. Nampaknya nanti, Kalau anak ini dah selesai, Dah BA, Dah MA, Dah PHD, Senang sikit. Tak juga senang. Nampaknya nanti, Kalau anak ini dah nikah, Agak senang sikit. Tak juga senang. Kebahagiaan itu adalah, Ketika kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi ada anak kecil, Kita syukuri kecil. Ada anak sedang belajar di kolej, Kita syukuri. Maka kata Nabi SAW, Kalau boleh, Kamu punya tiga saja cukup. Yang pertama, Palbansyakira, Hati yang bersyukur. Yang kedua, Lisanan zakira, Lidah yang berzikir. Yang ketiga, Zawjatan soliha, Isteri yang soliha. Ada yang tiga itu, Engkau lah pemilik dunia, Beserta isinya. Jadi kalau saya tengok, Dari mata dan wajah tuan-tuan, Nampaknya tiga-tiganya ada pada tuan-tuan. Yang pertama, Qalbansyakira. Yang kedua, Lisanan zakira. Yang ketiga, Zawjatan soliha. Begitu juga dengan puan. Puan pun tiga juga. Hati yang bersyukur, Lisan yang berzikir, Dan suami yang soliha. Kalau sudah ada, Syukur kepada Allah. Ya Ustaz Abdul Samad, Saya memang inginkan suami yang soleh, Tapi kalau boleh, Putihlah sikit. Allah bagi ke kita, Bukan yang kita minta. Allah bagi ke kita, Yang sesuai menurut ilmu Allah. Allah bagi dia, Hitam-hitam, Sitampuk manggis, Walaupun hitam, Kupandang manis. Kenapa Allah bagi macam itu? Supaya puan tak pusing pening kepala. Cuba kalau dia bagi, Putih, Handsome, Mata biru, Rambut, Bulu jagung. Lambat dia sikit balik, Stres. Oh betul-betul-betul Ustaz Abdul Samad. Allah bagi yang macam itu, Dua-tiga hari dia tak balik, Saya tak apa-apa. Dia ambil orang boleh? Ambillah. Allah bagi kepada kita, Sesuai menurut Allah SWT. Asa'an tak rahu syai'an, Wahuwa khairul lakum. Berapa banyak yang kamu benci, Kamu tak suka, Tapi sebenarnya di balik itu, Ada kebaikan-kebaikan. Asa'an tak rahu syai'an, Waya'allahu fihi khairan kasirah. Boleh jadi kamu benci sesuatu, Tapi di balik itu, Banyak kebaikan-kebaikan. Maka orang selalu berkata, Mungkin ada hikmahnya. Mungkin ada hikmahnya. Jadi yang pertama, Biasakan untuk mendengar yang baik, Menengok yang baik. Yang kedua, Biasakan melakukan yang baik, Ikut sunnah, Dari buka mata, Bangun, Jaga tidur, Sampai tidur malam. Yang ketiga, Jaga makanan. Kenapa makanan? Sebab makanan, Masuk ke mulut, Masuk ke perut, Berubah jadi darah, Darah masuk ke jantung. Sepiring nasi, Masuk ke mulut, Dikunyah, Sebagian jadi sampah, Sebagian jadi darah. Darah masuk ke jantung, Jantung menyemburkan darah, Naik ke otak. Dari otak turun ke mata, Dari otak turun ke telinga, Dari otak turun ke lidah, Dari otak turun ke hati, Dari otak turun ke semuanya. Makanya, Kalau orang makanannya elok, Yang lain ikut jadi elok. Puan-puan semua hafal ayatnya. Budak kecil yang umur baru lahir, Sampai umur dua tahun, Nampak bergerak-gerak di kepalanya atas. Itulah nausiatin. Orang Melayu menyebutnya ubun-ubun. Nausiatin ubun-ubun. Kazibatin pembohong. Khaatiatin buat dosa. Saya mula baca ayat ini, Eh, Bagaimana ayat ini kata, Ubun-ubun khaatiatin pembohong. Ubun-ubun khatiatin buat dosa. Yang bohong kan lidah. Yang bohong kan mulut. Yang buat dosa kan tangan. Kenapa pula ubun-ubun? Rupanya, Ubun-ubun otak yang bagian depan ini, Itulah yang memerintahkan mulut. Itulah yang memerintahkan tangan. Itulah yang memerintah order semuanya datang daripada kepala. Kepala ini dapat darah dari mana? Dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari makanan. Maka kata Nabi, Kulu makanlah mintoyibat yang baik-baik. Jangan makan reswah. Jangan makan riba. Jangan makan haram. Orang yang makan riba, Berubah darahnya menjadi daging. Dagingnya membalut tulang. Ayyumala'min setiap daging di badan. Nabata'min haramin kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru'au labih. Tempatnya api neraka. Orang yang makan riba, Sepiring nasi riba, Masuk ke jantung. Darahnya naik ke otak. Otak jadi jahat. Mata jahat, Telinga jahat, Lidah jahat, Kemaluan jahat, Kaki jahat. Ada manusia yang kalau kita bercakap dengan dia 10 minit, 2 minit yang pertama itu saja yang baik. Masuk minit ketiga, keempat, Udah tak kemana-mana ceritanya. Sebab apa? Sebab makan haram. Makanya kata Nabi, Kul makanlah. Wasyraf minumlah. Walbas berpakaianlah. Yang elok-elok. Sebab apa? Dari makanan. Atif mata amat, Jaga makananmu takut mustajabat dakwah. Doamu dikabulkan Allah. Ada orang yang pakai kain ikhram. Tangannya dia angkat ke langit. Doanya tak dikabulkan Allah. Padahal dia di tanah haram. Padahal pakaian ikhram. Kenapa? Mata amuhu haram. Makanannya haram. Masrabuhu haram. Minumannya haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Walhudhiyabil haram. Dibagi makan haram. Tapi jangan. Sebab Ustaz Abdul Samad malam ini cerita makanan. Lalu esok pagi kalau ada kawan ajak makan. Jom. Saya nak belanja awak. Ini halal ke tidak? Taklah macam itu. Kata lho kata dah tengok dia orang baik. Tapi lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak ditengok. Saya mengalami pengalaman jumpa dengan beberapa orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Luar daripada biasa. Tak biasa. Saya jalan dengan dia. Jalan dengan dia kami pun singgah ke tempat makan. Restoran. Saya makan. Saya tak ada pantang. Selalu orang tanya saya. Ustaz ada pantang? Saya kata satu saja. Apa? Pantang dekat. Habis. Saya tengok dia cuma makan kuah saja. Selepas itu. Selepas itu saya tanya. Kenapa pakcik tak makan ini ada ayam. Ini ada kerbau. Ini ada kambing. Kenapa tak makan? Kata dia. Saya tak tahu yang menyembelihnya siapa. Dalam hati saya. Saya dah habis tiga piring. Saya tak pikirkan yang menyembelih siapa. Sebab saya tengok rumah makan padang. Rumah makan padang orang Minangkabau Islam semua. Kalau sudah disebut Minangkabau itu di Sumatera. Kalau sudah disebut Minangkabau itu Islam. Kalau ada Minangkabau tak Islam. Hilang Minangnya tinggal Kabau. Nah jadi kalau sudah sebut rumah makan Minangkabau. Nah Islam lah dia. Takkan dia jual makanan tak sembelih. Tapi rupanya orang ini sangat halus. Dia takut ini tak siapa yang menyembelih. Oh luah biasa. Dia apa makna luah biasa? Luah daripada biasa. Satu ketika saya pergi lagi. Jumpa orang. Kami makan semua. Kata saya silahkan makan. Makan. Makanan tuanya. Tapi yang dia makan satu mangkuk itu saja. Yang lain juga. Selepas makan saya tanya. Nampaknya pakcik ini diet. Ini tak banyak makan. Kenapa cuma makan mangkuk ini? Yang lain kenapa tidak? Sebab ustaz tunjuk tadi yang mangkuk itu saja. Yang itulah yang halal. Yang lain tak halal. Saya kata memang manusia ini. Kalau dah duduk kita sama. Halal lah itu semua. Tapi rupanya dia amat sangat halus. Halus menjaga makanan. Jadi saya nak bagitahu. Bukan saya nak suruh Tuan-Puan esok macam yang jumpa orang ini. Ini dia luar daripada kebiasaan. Kalau kita dah tahu rumah makan di Brunei Darussalam. Islam. Ada tulisan Allah Muhammad. Tak perlu lagi kita pergi pula ke dapur. Menengok mana dah potong atau belum. Tengok batang leher dia dah betul putus atau tidak. Tak perlu. Sebab apa? Sebab ada karinah. Ada tanda-tanda. Ada indikasi. Bahwa ini sudah Islam. Sudah halal. Tapi ada manusia-manusia yang amat sangat takut makan haram. Ustaz Abdul Sohman dijemput oleh bank. Bukan Islamic bank. Conventional bank. Bank yang tak Islam. Ada riba di situ. Ya. Ada kami tengok Ustaz Sohman tazkirah di bank tak Islam. Memang saya kalau dijemput selalu saya datang. Bank-bank konvensional semua. Bila jemput saya, saya datang. Tapi biasa lepas sekali itu dia tak jemput lagi. Sebab di situ saya cerita riba ni haram-haram. Maksudnya dia tak jemput. Itu yang pertama dan terakhir. Kalau saya dijemput di bank konvensional. Bukan Islamic bank. Dia bagi air. Air tak saya minum. Dia bagi kuih. Kuih tak saya makan. Dia bagi makan. Makanan pun tak saya makan. Dia bagi duit. Saya ambil. Dibagikan duit haram kepada masalih ammah. Masalih ammah untuk orang banyak. Untuk anak yatim. Untuk fakir miskin. Misalkan puan-puan punya duit banyak. Duit banyak ini takut disimpan di rumah. Islamic bank tak ada. Mana tahu dapat kerja jauh di mana ke. Di UK ke. Di Amerika ke. Di mana. Lepas itu. Maka diletakkanlah duit di bank konvensional. Tentu disana ada ribanya. Lalu dia bagi duit. Duit ni tak boleh dibuang ke laut. Aram. Duit ni tak boleh dibakar. Lalu duit ni ambil duit riba itu. Bagikan kepada masalih ammah. Yang dipakai untuk keperluan umat Islam secara amm. Anak yatim. Fakir miskin. Masjid boleh. Tapi kalau kita bagi. Kita bagi. Kita bagi saja. Assalamualaikum Tuhan Imam. Bagi saja. Tak perlu cakap. Assalamualaikum Tuhan Imam. Ini ada duit haram sikit. Bagi saja. Itu terlampau jujur namanya. Jangan bagi anak bini makan haram. Sebab dia berpengaruh kepada cara berpikir. Melawan. Kenapa ini melawan Ustaz? Salah satu sebabnya adalah haram. Maka kalau kita nak tenang hidup. Di mana letak ketenangan itu? Tenang bukan di mata. Kita boleh beli tempat tidur mahal. Tapi kita tak boleh membeli tidur. Kita boleh beli rumah besar. Tapi kita tak boleh beli ketenangan. Sebab ketenangan datang dari Allah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan. Kedalam hati orang yang beriman. Hati itulah letaknya ketenangan. Dan ketenangan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang pakai narkotik? Kenapa orang pakai sabu-sabu? Kenapa orang pakai khamar? Ingin tenang. Sebab dunia ini sudah kacau balong. Dia ingin tenang. Ketenangan hanya datang dari Allah. Dan Allah tidak akan berikan ketenangan ke tempat darah yang haram. Jadi bila kita silap salah dosa. Kita bertobat. Kita tinggalkan yang haram-haram ini. Kita ikuti yang tiga. Biasakan mendengar yang baik. Menengok yang baik. Biasakan melakukan yang baik-baik. Jaga makanan. Maka insyaAllah kita pun dibagi istiqamah. Dan kita semua mati dalam keadaan khusnul khatimah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Itu tazkirah malam ini yang boleh saya sampaikan. Bagi yang boleh mengingat. Ingat baik-baik. Bagi yang tak boleh mengingat. Saya tak boleh fokus lah dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Saya tak ingat. Ini tazkirah boleh ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Soman Official. Subscribe, like, share and comment. Bagi ke kawan-kawan semua. Sahabat. InsyaAllah. Dapat pahala menunjukkan kepada kebaikan. Mandallah ala khairin. Siapa yang menunjukkan kebaikan. Dia dapat pahala macam orang yang melakukannya. Maka banyak jamaah ini. Banyak jamaah ini macam-macam. Ada jamaah ini yang dia suka share saja. Ustaz Abdul Soman. Ya. Saya dah share semua video-video Ustaz. Awak dengar? Tidak. Saya share saja. Jadi ada yang dengar. Ada yang share. InsyaAllah. Semua kita dapat kebaikan-kebaikan. InsyaAllah. Amin ya Rabbul. Amin. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun nampaknya kita jumpa 30 minit, 45. Saya paling lama tazkirah 1 jam. 60 minit. Selepas itu berhenti. Stop. Sebenarnya kita tidak pernah berpisah. Kerana kita selalu bersama dalam doa. Jadi puan-tuan. Kalau sembahyang malam. Jangan lupa. Doa yang pertama. Ibu bapak. Rabi fili wali walidayya. Waramu wakamu wakamu rabbayani shahira. Doa yang kedua. Isteri suami. Rabban hablana min azuwajina wa zurriyatina. Qura ta'inu wa ja'anal mutaqina imama. Doa yang ketiga. Anak. Rabi habli minas shahirin. Doa yang keempat. Kawan-kawan. Guru-guru. Jiran-jiran. Orang baik-baik. Ingat-ingatlah. Sebenarnya. Saya. Di antara semua ustad-ustad guru-guru. Pasti puan-tuan lebih ingat ke saya daripada yang lain. Kenapa? Karena saya ini selalu disebut. Kulhu Allah wahan. Allahu somat. Jadi bila baca kulhu. Baca tahtib tahlil. Baca tahlil malam Jumat. Baca Yasin. Ingat. Mendoakan. Maka dengan mendoakan orang lain. Ketika kita doakan kawan kita. Sahabat kita. Guru kita. Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Wala kamisluh. Engkau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Ya Allah. Ini kawan saya orang yang baik. Bagilah dia rezeki yang baik. Kata malaikat. Amin. Dia dapat. Engkau pun dapat. Ya Allah. Ini orang baik. Bagilah dia anak yang baik. Amin. Engkau dapat. Dia pun dapat. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah. Ini jiran saya ini. Dia baik. Tapi saya sakit hati tengok dia. Kalau boleh sakitlah dia agak enam bulan ini. Kita malaikat. Amin. Kau sakit duluan. Jadi kita doakan yang baik-baik saja. Cakap baik. Fikir baik. Insya Allah datang yang baik-baik. Kalaupun datang yang tak baik menurut kita. Ada hikmah yang baik di balik itu semua. Di akhir majlis kita baca doa. Saya bagi waktu. Kalau ada yang bertanya saya jawab. Kalau tak ada bertanya saya bagi. Ada. Kalau Tuhan pergi belanja. Perli berjanja ke kawan-kawan. Nampaknya tak ada yang bertanya. Karena sudah siap-siap makan. Untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik ya'min din. Iyakan abudu. Iyakan astainu. Bina suratul mustaqib. Suratul ladina an'amta alayhim. Walil ma'adubi alayhim. Waladhalin. Amin. Rabbana filana zunubana. Wali walidaina. Warahmumakamarabayana saghira. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minladunka zurriyatan tayyibah. Rabbana hablana min azuwajina wa zurriyatina qurata'inu wa ja'alnal mutaqina imamah. Allahumma sahih ajasada nasihatkan badan kami. Wanawir kulubana terangi hati kami. Wa anzilis sakinata fi kulubina. Tanamkan ketenangan dalam hati kami. Wa mla'kulubana bil hikmati wal iman. Penuhkan hati kami dengan hikmah dan iman. Warzuqna rizfan halalan tayyibah. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Wa janibna anir riba. Jauhkan kami daripada riba, risuah, dan semua yang haram-haram ya Allah. Allahumma nina bihalali ka'an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal. Sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Allahumma defa'an al-ghala' wal-waba' wal-fahsyu' wal-riba' wal-zina wal-mungkar. Selamatkan kami, keluarga kami, negeri kami. Dari malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Waktim bis salihati amalana. Tutup amal kami dengan husnul khatimah. Wa janibna al-akhirakalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami kalimah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah s.a.w. Kama jama' ta'na fi hadhal makan. Fajma'na ma'al habibil Mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan malam ini. Kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus. Ma'an nabihin bersama nabi-nabi. Wasiddiqin bersama orang yang benar. Wasyuhada bersama orang mati syahid. Wassalihin bersama orang soleh. Ma'an nabi Muhammad s.a.w. Bersama dengan sayyidina wa maulana Muhammad s.a.w. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil asirati hasanah. Wa atina azabanna. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi wa s.a.w. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minnah wa minkum taqabbal ya karim. Selama menyampaikan tazkirah ini banyak cakap saya. Yang tak sesuai di hati. Menyinggung perasaan. Saya Abdul Somad mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Saya tutup dengan satu pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Makanan yang dimakan berubah menjadi korestrol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Yang diwakapkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan. Lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghapal Quran. Itulah yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya empat kelas, totalnya enam belas kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semuanya. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, krikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut. 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Berkah selalu, warakallahfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!